Hai bun mari kita masak-masak lagi Mak piti mau bikin rebon cabai bawang yang super simple nih bun Bahannya rebon udang Kemudian cabai keriting, cabai rawit, ada gula pasir, kaldu ayam dan penyedap Bawang merah, bawang putih, simple ya bun bumbunya Kemudian kita siapkan bumbunya semua kalau udah lengkap Bisa kita potong-potong terlebih dahulu Atau sebelum kita potong-potong kita rendem dulu cuci bersih Rebonnya biar Berkurang asinnya Kalau udah kita aduk-aduk seperti ini ya bun ya Biar tambah bersih lalu kita saring ya bun Habis itu kita tiriskan biar agak kering Sambil kita menunggu udangnya tiris Kita bisa siapkan bumbunya tadi Kita potong-potong terlebih dahulu Cabainya Ini pakai cabai rawit 5 biji Kemudian cabai keritingnya juga pakai 5 biji Lalu selanjutnya kita iris juga bawang merahnya Ini pakai sekitar 10 bijian ya bun Irisnya sesuai selera aja bun Mau diiris tipis boleh Mau diiris kasar juga boleh Lanjut kita pakai bawang putih Diiris juga ya bun ya Seperti ini atau sesuai selera Bawang putihnya pakai sekitar 7 atau 5 Boleh juga sesuai selera dan sesuai stok yang ada Lanjut kita siapkan mie-nya Untuk menggoreng udang rebonnya Kita goreng Sampai kecoklatan Dan jangan terlalu kering ya bun Seperti ini kalau udah kita angkat Dan tiriskan Biar minyaknya tidak terlalu banyak Kemudian kita tumis bumbunya Bawang merah bawang putih duluan Kita orak-arik Biar cepat layu Dan kering Kalau udah kering Kita masukkan selanjutnya Bawang cabai merah Cabai keritingnya Dan cabai rawit Bawang merah bawang putihnya Bisa diangkat Atau bisa didieming disitu Di sebelahnya ya bun Seperti ini Biar Tidak terlalu kering Kemudian Kita masukkan bumbunya Ada gula pasir Kaldu ayam Dan penyedap Atau gula pasir Sama garam juga bisa Atau cuman kaldu ayam Juga bisa Lalu kita masukkan Udah ngerbonnya ya bun Dan kita aduk Sampai merata Bumbunya Hancur Kalau udah merata Bisa kita angkat Dan taruh di Wadah yang udah kita siapkan bun Ini sangat cocok Ini sangat cocok Untuk makan Pakai nasi Anget Bisa sarapan Tanpa ribet-ribet Tinggal ambil nasi Lalu tambahkan repon cabai bawang ini ya bun Sangat lahap Terima kasih ya bun Sudah menonton video mak piti ini Semoga bermanfaat Dan semoga keluarga di rumah bahagia selalu Suka masakan-masakan bunda semua Yang udah dimasak Jangan lupa selalu tawarin menu apa Yang dipengenin Biar kita tidak Bingung buat masak ya bun Kita masak apa lagi ya nanti Enaknya bun Bisa komen di bawah ya bun Request Nih sudah jadi Kita plating bun Seperti ini hasilnya Enak banget Gurih Pedas Asin manis Ada semua Bawang cabainya berasat Terima kasih ya bun Semoga bermanfaat Ditunggu like Comment and subscribe-nya Terima kasih Ini kita taruh di toples Biar Tiris dan awet Bisa untuk stock Kalau kita lagi mager Semoga konten-konten bunda yang lain Semoga semakin berkembang Dan sukses Terima kasih semuanya Semoga bermanfaat Bye Bye